Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kembali lagi nakrang bersama konten etek kali ini etek akan membahas tentang manfaat dari kulit buah naga ternyata selama ini kita menganggap kulit buah naga adalah sampah kita buang setelah kita kupas dari isinya ternyata kulit buah naga ini enak diolah dan kaya akan manfaat buah naga ini yang dinamakan dengan dragon of blood atau buah naga kenapa dia dibilang buah naga? karena kulitnya seperti sisi naga buah naga ini berasal dari Amerika Utara dan sampai Meksiko sampai sekarang berkembang di Indonesia dan banyak kita temui di pasaran dan di warung kedai-kedai buah di sekitaran di Indonesia buah naga ini kaya akan manfaat vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B antioksidan dan zat besi semuanya terkandung di dalam buah naga manfaat dari buah naga sangat banyak untuk rendah kolesterol untuk menetralisasi racun jam darah dan sebagainya ternyata kulit buah naga ini bisa ditumis menjadi sayuran seperti sayuran pada umumnya ini etek-etek memasak kulit buah naga dan juga kulit buah naga ini bisa juga menggantikan sebagai perwarna berwarna pada makanan karena sangat alami dan tidak ada efek samping apapun ya tara sudah selesai sayur dari kulit buah naga warnanya cantik dengan topiknya tomat hijau masya Allah boleh dicoba ya teman-teman dan etek juga sudah membuktikan ternyata kulit buah naga ini enak rasa kayak kita makan jamur tiram jamur tiram manis kelenyel lembut dan sedap di mulut ini etek sedang makannya sedap sekali nak rang silahkan dicoba dan dapatkan manfaat dari kulit buah naga dan naganya itu sendiri eh selamat makan selamat mencoba dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak rang jangan lupa dan jangan bosan menonton konten etek selalu ya nak rang kali ini etek menyajikan masakan dari kulit buah naga yang selama ini kita buang ya nak rang ya selamat mencoba dan selamat beristirahat maaf ya etek mengisi suaranya malam-malam ada buji suara kodok haram-malam